Sekarang kita baru mulai pelajaran Ini baru kita mulai nih Sekarang kita akan mulai Masalah enggak kalau sampai sebuah Insya Allah enggak masalah Masya Allah Kita mulai sekarang Kita mulai lagi Setelah ini Ini adalah permulaan waktu untuk daurah Setelah kajian ini Pas antum pulang ke rumah masing-masing Antum buka google Antum buka atau tulis catat Nanti disitu ada website beliau Beliau telah menyediakan Pembelajaran matan usul salatah Beserta latihan-latihan soalnya Antum masuk dengan akun baru Kemudian antum kerjakan soal-soal yang ada disitu Ada juga dalam bahasa Arab Ada juga dalam bahasa Indonesia Ada juga dalam bahasa Inggris Semuanya ada Insya Allah tidak masalah Intinya adalah harus belajar Harus kita belajar Seorang muslim tidak mengerti Seorang muslim tidak mengerti Rukun Islam Tidak Harus kita belajar Berbaik Berarti Mulai sekarang baru kita Belajar daurah Karena beliau ingin Nanti ketika beliau ada kunjungan lagi ke Indonesia Antum semuanya sudah mantap Terkait usul salatah Kita akan mengkaji kitab yang kedua Sahih atau tidak Benar tidak Okay Kamu seseorang Seseorang Saat 8 Bersaya Terima kasih. Terima kasih. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu akan meninggal dalam kondisi seperti ini. Tidak mungkin. 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 Mereka memiliki pekerjaan. Dahulu mereka apa namanya. Ternak kambing. Kalau seandainya setiap hari kita kasih waktu satu jam saja untuk belajar. Insya Allah kita akan menjadi alim. Tapi masalahnya adalah HP. Buang aja HPnya. Ya. Setiap hari kita harus ada yang kita pelajari. Setiap hari harus ada yang kita hafalkan. Setiap hari harus ada jadwal-jadwal tertentu. Jangan beralasan bahwasannya kita adalah seorang petugas. Kemudian kita tidak belajar. Karena ini merupakan tindakan kebodohan. Bisa dipaham. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bisa kita belajar. Yang penting jangan belajar dari Google. Tidak. Belajar dari maahad sunnah. Beliau punya website namanya maahad sunnah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita harus belajar. Dari maahad apapun yang kita percaya bahwasannya dia berada di atas sunnah. Intinya jangan belajar dengan banyak bermain di WhatsApp dan Telegram. Ini bukan ilmu. Beliau adalah seorang petugas dan pejabat negara dulunya. Apa masalahnya? Tidak mungkin. Bersambung 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 Tentunya yang benar adalah kita mendatangi ibu kita, kita cium kepalanya, kita nasihati beliau, kita katakan bahwa engkau adalah sosok-sosok orang yang mahal di hatiku, engkau adalah orang yang aku cintai, sesungguhnya engkau lakukan ini dan itu, tidak benar dan seterusnya. Atau boleh dengan meminta pertolongan kepada bibi kita misalkan, atau orang yang bisa kita percayai dia bisa berbicara dengan ibu kita, yang bisa meyakinkan hatinya. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah